Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading musa menang saya. Sobat Trader, jika ada request prayers yang kita tradingkan sama-sama, ketik aja di kolom komentar ya. Mari kita mulai. ...hadir di acara live trading BTS pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Sari dari Forexibro yang akan menjadi host acara live trading malam hari ini. Malam ini live trading kita bersama dengan Pak Michael Yudi dengan teknik BTS-nya. Selamat malam Pak Michael Yudi, apa kabar Pak? Selamat malam, Sari. Selamat malam Sobat Trader semua. Sudah ditunggu nih Pak Sama Sobat Trader semua pasti malam hari ini. Oke, malam hari ini live trading BTS juga live di event test dan YouTube Forexibro. Bagi Sobat Trader yang ingin join di Room G-Meet bisa klik link bot yang ada di event test dan YouTube Forexibro. Oke Sobat Trader, sebelum live trading ini kita mulai. Saya mau sampaikan dulu nih Sobat Trader yang sudah ada di Room G-Meet pada malam hari ini. Selamat malam Pak Aseno. Selamat malam Pak Ardiman. Salam profit Pak. Tadi sudah kasih salam di kolom chat ya Pak ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Pak Sintus, Pak Muhammad Nasir, dan selamat malam semua Sobat Trader. Ya, mari kita mulai saja ya acara live trading pada malam hari ini. Jika Sobat Trader ada yang ingin bertanya, Sobat Trader bisa langsung ketik di kolom chat yang ada. Mungkin Sobat Trader mau tanya per apa yang mau ditradingkan, mungkin ada posisi atau apa saja. Sobat Trader boleh chat di kolom chat yang ada. Oke, terima kasih. Silahkan Pak Yudi. Oke, kita mulai. Kita langsung saja share Meta Trader Java Global Future. Kita pakai Meta Trader Java Global Future. Oke, ya nanti kita akan trading namanya live trading. Jadi, kalau Sobat Trader ada akun untuk trading, ya bisa langsung juga sama-sama trading gitu ya. Jadi, bisa ambil posisi sama-sama ya. Terus, jika ada yang mau ditradingkan, pairs apa, ya Sobat Trader bisa infokan di kolom chat. Ya, jadi mungkin ada posisi sudah open ya atau mau open ya, mau entry, ya boleh di kolom chat. Ya, silahkan. Jangan sungkan-sungkan ya apa yang mau ditradingkan sama-sama. Ya, jadi kita bisa mulai sesuai dengan permintaan Sobat Trader semua ya. Jika ada pairs apa yang mau ditradingkan sama-sama. Oke, silahkan. Oke, sudah ada belum? Belum. Kalau belum, kita bahas sambil kita menunggu Sobat Trader. Kita bahas dulu dolar indeks, ya. Jadi, kalau mau ada pairs apa yang mau ditradingkan sama-sama, bisa langsung diketik di kolom chatnya Jimmy Tini ya. Atau yang ini live ya, kalau ini live di Facebook juga boleh di chat di Facebooknya, di komentar. Sudah ada sih Pak yang di kolom chat. Oke, ada apa GU? PRJU. Oke, gitu. Kalau sudah langsung beberapa nih, sudah tidak sabar kayaknya. Oke. Oke, silahkan Pak. GU dulu kali ya. Ini, ya, ini sebelum kita GU tetap bahas dolar indeks dulu. Oke. Oke. Ini kan kelihatan dolar indeksnya sudah break high sebelumnya ya. Ini kelihatan di sini daily-nya break ya. Kalau break out-nya sih belum sepertinya. Ini karena ada closing candle-nya di 9380. Sudah nggak ya? Ini high-nya 9373. Oh, sudah closing. Oh, maaf, belum. Closenya 9372. Jadi, masih di bawah, satu pip di bawah high sebelumnya. Tapi kalau di H4C sih memang sudah close candle di atasnya. Ya, jadi cenderung untuk naik di H4. Oke, kita langsung ke GU ya. Sesuai permintaan Pak Sintus Tigor. Ya. Oke, kita ke GU ya. Pak Sintus Tigor sudah ada open posisi belum ini? GU. Ya, kalau sudah apa posisinya? Kalau sell mantap. Kalau buy, nah kita lihat-lihat lagi nih. Kalau ini, kalau kita kondisinya seperti ini. Ini di daily. Ya, sudah jelas dia break low. Ini kelihatan. Break low sebelumnya. Sudah closing candle di bawahnya. Ya, bahkan yang sebelumnya pun sudah ditembus. Ya, sudah ditembus. Kita ganti warna dulu. Oke. Apa posisi apa nih Pak Sintus? Ini kan sudah ditembus juga. Ini sudah ditembus. Kita lihat lagi yang itu yang sebelum-sebelumnya. Ini. Berarti menuju ke arah sini. Dia turunnya. Oke, ini di 134.504. 134.504. 134.504. Ya, kalau tadi sudah ada sell. Boleh langsung TP-nya di 134.505 atau 6. Ya. Oke, seperti ini. Itu tuh tahanannya untuk diturun ya. Support-nya. Kalau sudah ada sell. Bisa TP di 34.506. Beda spread ya. Ini kan harga bid. Ya. Oke. Pak Sintus tadi ya. Pak Sintus belum ada posisi Pak. Mungkin bisa. Oh, belum ada posisi. Oke. Bisa. Sengah ambil posisi aja. Oke. Kalau belum ada posisi. Ini predisinya cenderung dia akan mantul dulu ya. Namanya dia jatuhnya kencang nih. Kalau bola jatuh kencang kan. Dari tempat ketinggian kan. Kalau mantulnya juga agak tinggi gitu ya. Nah, ini kita lihat. Kalau mau sell menunggu ya sell limit. Kita lihat di sini. Sell limit. Kalau mau GU sell limit di level yang low sebelumnya tadi. yang tadinya adalah support itu jadi resisten ya. Support become resisten. Low 35711. 35711. 35711. Nah, ini kita bisa siapkan pending order. Sell limit di 35711. Di siktir level situ ya. 35710 ya. 710 atau 7111 ya. Bisa sell limit. Jadi prediksinya dia akan seperti ini ya. Kalau kita tambahin lagi ini. Kita tambahin lagi. Oh, sobat ternyata yang kemarin datang webinar ada. Kita bahas trading dengan indicator versus price action. Mana yang lebih baik ya. Ada yang datang kemarin webinar? Webinar kemarin. Oke. Kita. Kalau saya lebih ke price action ya. Oke. Jadi, ini cenderung dia untuk turun ya. Turun. Tapi dia ada ketahan di level support tadi. Ya tadi di siktir level tadi 34504. Jadi, dia bisa koreksi dulu ke arah 35711. Jadi, prediksinya begini ya. Dia naik. Mungkin naiknya agak lambat ya. Turunnya cepat. Berarti cenderung beris ya. Cenderung ini seller kuat. Jadi, dia prediksinya nanti naik perlahan-lahan. Kayak naik tangga. Turunnya. Turunnya kayak perasotaan. Gitu ya. Oke. Jadi, cenderung begini ya. Dia naik ke situ. 3511. Kemudian turun kembali. Bahkan buat lower low. Oke. Seperti ini kurang lebih. Jadi, kalau tadi mau open sell di GU di 35710 atau 711. Oke. Untuk GBP USD seperti itu. Kurang lebih. Ya. Untuk GBP USD. Jadi, kalau kita mau naiknya kemana, kita juga bisa prediksinya naiknya kemana. Kita tambahin aja. Oke. Kita tambahkan. Oke. Kita bisa sell limit di sell limit. Sell limit di 3511710 aja. Nanti beda 1 nggak dapat. Mendingan 710 aja. 710. Kita stop lossnya. Stop lossnya kan ini kan high-nya jauh di sini. Ini high yang lebih kuat kan di sini. Stop lossnya memang agak jauh ini. Kalau kita nanti di sini, dia masih cendung untuk bisa naik ke arah high-nya ini. High-nya bearish candle ini. Jadi, kalau bisa lebih aman. Stop lossnya di agak di atas sini. 137. 30. Lumayan ya. Jauh banget. Ini ke kanan di H4. Oke. Di H4. Jadi, cendung dia 35711. Tapi kalau mau, tetap diambil ya. Boleh aja di. Kita stop lossnya itu di. Sekitar. Di atasnya sini. 618 ini. Di 3640. 3640. Ya 3641. Misalkan kita samain di sini. 3641. Ya. Berapa pips ini? 70 ya. Stop loss 70 pips. Pips ya. Take profitnya misalkan 80 pips. Berarti di 3491. 3491. Masih oke enggak? 3491. Ya 3491 masih oke enggak? Oke. Masih oke ya. Karena kan dia cenderung ke low. 35. 3450. Bahkan akan break low lagi buat lower low. Ya. Jadi, kalau mau TP-nya bahkan sampai 3460 juga boleh ya. 34 misalkan 60. 61 boleh juga. Ya. Jadi, ini take profitnya. Apa ini? 110. Stop lossnya 70. Ya. Place. Oke. Untuk GU. Ya. Kalau mau ikut boleh. Ya. Kalau sekarang, ya jangan sell. Yang pasti jangan sell. Ya. Karena dia bisa balik dulu koreksi. Lebih baik sell limit. Ya. Mau buy. Kalau ada mau buy. Ya tidak dilarang. Boleh aja. Kalau sell di 3570. Kenapa enggak buy sekarang? Kan bisa take profit di 3570. Boleh. Ya. Tapi, itu lebih ke counter trend. Tapi, kita kan follow the trend. Jadi, kita lebih memilih sell. Ya. Jadi, kita sell limit. GU 3570. Oke. Lanjutkan. Kita terus. Oke. Ada yang bertanya. USD CAD, Pak. Di H1, Pak Michael. USD CAD di H1. Memang Pak Ivan berarti tradingnya di H1 ya. Berarti ya gitu. USD CAD. USD CAD. USD CAD. Oke. Kita geser. USD CAD. Nah. CAD. Kita lihat di sini, Pak. Pak Irfan. Ya. Oke. Kalau gini kelihatan. USD CAD mau kemana? Ya. Mau kemana? Ya. Mau kemana? Kita bisa prediksi ya. Kita tarik dulu-dulu ini. Ini jadi resisten trend lainnya. Oke. Wait. Oke. Ini support trend lainnya. Kita lihat di sini. Kita gedein. Ini kalau kita lihat di sini. Dia sudah break low-nya ini belum ya. Low-nya ini ya. Kita lihat di sini kan di swing low-nya yang ini ya. Yang ini. Nah, di sini. Ini. Oke. Kita tambahkan. Oke. Jadi, dia belum break swing low. Ya. Jadi, cenderung dia bisa balik lagi naik ya. Balik lagi naik. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Di H4. Nah, ini sebenarnya sudah konfirmasi untuk swing low. Ya. Jadi, cenderung naik ke terdekat ya. High sebelumnya di sini. Ya. Jadi, kalau mau. Sudah ada buy. TP terdekat adalah di 127.295. Ya. 127.295. Kalau ada. Sudah ada buy. TP terdekat 127.295. Ya. Oh, tadi di H1. Tadi di H1. Coba kita H1 ya. Sama saja. 37.295 gitu ya. Oke. 37.295. Oke. Jadi, kalau sudah ada buy. Bisa TP di situ ya Pak Irfan ya. Di 37.295. Jadi, memang dolar. Tadi kan di dolar indexnya. Kita lihat. Sendung masih naik ya. Nanti untuk di H4-nya ya. Ya. Jadi, kita bisa TP di situ. Untuk sementara Pak Irfan. Kalau sudah ada. Sudah ada posisi Pak Irfan. Untuk USDCAD. Ini kalau kita lihat di sini. Ya. Jadi, cenderung naik ke tadi ya. 37.295. Pak Irfan, ada posisi belum? Belum. Nunggu break saja. Baru ikut buy. Oh. Nunggu break. Baru ikut buy. Nunggu break. Ini cenderungnya kalau di daily ya. Daily cenderungnya akan naik ke sini. Ke arah resistant trend line ya. Jadi, cenderung naik ke situ. Ya. Jadi. Jadi, masih cenderung naik. Jadi, kalau mau buy sekarang nggak apa-apa. Karena sudah konfirmasi swing low di H4. Jadi, dia cenderung naik ya. Ini masih cenderung naik untuk USDCAD. Kanada ya. Cenderung naik. Kalau terdekatnya memang TP di 37.295. Ya. Tapi, kalau kita mau tambahin lagi. Dia naik ke mana? Tertahannya. Kita bisa tambahin. Kita bisa tambahin. Oke. Kita ganti. Oke. Dia naik ke arah mana? Ke arah sini. Kalau tambahin Fibo. Tambahin di sini. Ya. Jadi, cenderung dia naik ke mana? Ya. Jadi, cenderung naik ke arah. Ke arah sini. Ke arah terdekatnya lagi di. FL50, 27, 44. Jadi, bisa buy. Buy-nya. Buy-nya bisa buy limit sedikit saja di bawah. Karena bisa saja diturun dulu koreksi. Ke arah sini. Sekitar sini. Kita bisa buy. Di buy limit sedikit di bawah sini. TP-nya tadi di. 3. Di FL50 ya. Di 27, 44. Bisa TP di situ. Ini masih cenderung naik untuk USD Kanada. Kalau kita lihat time frame-nya di H4. Cenderung naik. Oke. Kita. Ini tapi sebelumnya kita belum ambil posisi. Atau mau ikutan ambil posisi. Ya. Boleh saja. Ini buy saja. Buy di bawah dikit. TP terdekat. Kalau mau dekat. 27, 29, 5. Oke. Next. Dari Pak Gusti Gemuh. Hanya gold Pak. Gold. Oke gold ya. Gold kita lihat nih. Maaf. Pak Pak. Sebelumnya Pak Ivan ada ditanya. SL bisa di 1.266.000 bisa ya Pak? Tadi sudah dijawab belum Pak? Belum. Belum ya. Sebelum kita masuk kembang mungkin dijawab dulu ya Pak. SL di 2.266. Di 1.266.000. 2.266.000. 2.266.000. Ya. Boleh. Boleh Pak. Yang kan di bawah low-nya ini ya. Di bawah low-nya ini ya. Ini 2. Di bawah yang ini aja nih. Gak apa-apa. Di 2.660.000. Iya Pak boleh ya. Berarti kan kalau dari kondisi sekarang berarti itu 6.0 berarti 51 pips ya. Kalau TP-nya berarti naik ke atas di 2.765. Ya 2.765. Masih bisa ke sini nih 2.765. Ya masih di bawah 6.18. Jadi memang cendungnya memang dia naik ya ke arah. Ke arah ini nih ya dia harus kalahkan ini yang ini nih yang ini di kalahkan ya. Beri skandalnya yang ini lagi ya jadi bisa tentu ke sini. Jadi bisa buy TP di 2.727. 7.9 kalau SL di situ tadi ya. Boleh ya. Oke. Oke di sini ya. Oke. Silahkan berarti kita bisa ke GORFAN. Ya kalau mau udah om ambil. Biar temenin Pak Ilvan katanya. Oke. Oke ya tadi kalau SL-nya di 2.6 ya. 266.0 ya. TP di 2727.70 ya. 2770. Nah ini seperti ini. Kita buy. Misalkan kita buy ya. Kita buy. Ya. Oke. Biar temenin Pak Ilvan. Tapi nanti kita bisa update lagi ya. Kondisinya kalau dia udah di time frame kecilnya dia ada indikasi swing. Konfirmasi swing high ya. Kita bisa lihat lagi nanti. Oke. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Untuk gold ya. Gold. 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 Nah ini gold kelihatan ya. Ini cenderung kalau saat di daily-nya masih lower. So high lower low. Ya jadi masih cenderung-turun untuk gold. Ya masih cenderung-turun untuk gold. Ya tapi kita lihat ini si bullish candle-nya belum di kalahkan ya. Jadi masih bisa. Ya. Ini kan kalau di time frame yang gede kan kelihatan di sini tuh. Ada rejection-nya ya. Di gold ya. Ini belum diperhatikan ya. Oke. Kalau gold kita kecilkan aja. Ya kecilkan gold. Oke gold. Nah ini dia cenderung saat ini kemana. Untuk H4-nya dulu ya. H4-nya dulu. Kita lihat sini sudah break low. Ini low-nya udah di break ini. Ya closing di bawahnya low. Jadi masih cenderung-turun ya. Untuk gold. Ini masih cenderung-turun nih. Oke. Jadi dia naik. Koreksi ya. Oke. Kita lihat di sini. Kita tarik ya. Vivo. Oke. Dia naiknya sampai mana. Naiknya sampai mana. Kita cek. Kita bisa lihat dia naik bisa sampai mana. Kita tambahkan. Spot trendline. Resistance trendline. Oke. Jadi gold masih cenderung-turun. Jadi kita tetap patokannya selalu ingat ya. Kalau bisa jual di harga paling mahal. Beli di harga paling murah. Jadi kalau bisa kita kerjakan itu. Kita kerjakan ya. Belum tentu sih posisi aktif. Tapi kita bisa cari harga jual paling tinggi. Kenapa? Karena dia. Kita lihat di sini. Ini. Masih bisa naik lagi ya. Ini kelihatan ya. Rejection-nya ini. Jadi masih bisa cenderung naik dulu ke arah. Ya. Ke arah. 1.7. 4.7 atau 1.7. 4.8. Ya. Untuk gold. Ya. Jadi cenderung naik dulu. Baru dia turun kembali. Ya. Jadi cenderung naik dulu. Kemudian turun. Jadi bentuknya begini ya. Prediksinya. Perjalanannya. Untuk gold. Ya. Nanti TP terdekat di sini. TP terdekat di sini. Kemudian lanjut ke bawah. Ya. Kita coba tes low-nya. Kemudian buat lower low. Untuk gold. Ya untuk gold. Kurang lebih perjalanannya seperti itu ya. Trayaknya. Oke. Jadi kalau begini masih bisa sell limit di 1.7.48. Ya. Kita sell limit. Ya. Kalau mau ikut sell limit boleh ya. Tadi sudah ada. Saya hapus dulu tadi sell limit ya. Supaya sama-sama sell limitnya di sini. 1.7.48. 1.7.48. 1.7.48. Ya. Kemudian stop loss-nya di. Ini kan high-nya ya. Hanya ini 7.5.4. Ya. Tapi kalau bisa di atasnya lagi ya di sini. Jadi jangan nanti kena cuman disentuh doang ciluk bak terus dia turun ya. Jadi kita bisa di atasnya lagi 1.7.5.8. Ya. 10 ya. 10 poin. 1.7.5.8. Ya. 1.7.5.8. Ya. TP terdekat bisa ke 1.7.3. Ini nih. 3.6. Atau 3.7. Ya. 1.7.3.7. Place. Gold. Oke. Gold seperti ini. Ada yang ambil silakan. Selgold selimit di 1.7.48. TP di 1.7.3.7. Oke. Oke Pak Michael. Ada juga nih Pak. Candra. Oh ya. Malah Pak bisa request XBPR. XR, USD, atau UKA Oil. Atau oil ya minyaknya. Terima kasih. Maksudnya apa ya. Kalau bisa dijelaskan Pak. Kalau XAU USD berarti gold gitu ya. Iya. USD oil ya itu ada di sini. XAU USD itu gold. Ini gold. Kalau USD oil ada lagi. USD oil. USD oil. Itu kita cek sini. USD oil. USD oil. USD oil. Oh ini dia. USD oil. Nih. Ya. Ini USD oil ya. Dia tadi mencoba ke high sebelumnya. Pak Chandra. Ya. Ke tadi 7.692. Belum sampai. Dia turun ya. Ya. Keketan di sini. Ya. Dia ketahan. Dia tadi. Dia turun kembali. Ini sebenarnya dia. Ini turunnya di level-level open-nya BGS candle ini. Jadi dia turun. Balik lagi ke high yang sini. Sebelumnya. Ya. Ketahan di sini. Nah. Dia sideway di sekitar sini nanti. Ya. Sideway kan. Ketahan kelihatan. Ya. Bergak sideway di sini. Di sekitar sini nanti cenderung untuk naik lagi. Kenapa? Cenderung naik. Karena sudah closing candle di atas high ini. High ini. Ya. Jadi cenderung naik lagi. Ya. Dia. Rites lagi. 7692. Jadi cenderung naik untuk oil. Jadi bisa open buy. Ya. Kalau misalkan sudah konfirmasi swing low lagi. Ya. Ini kalau di H1 sudah konfirmasi swing low. Target terdekat. Ya. Bisa high ini. Untuk oil bisa buy TP di sini. Ya. Di sekitar 7663. Untuk USD oil ya. Oke. Next. Oke. Next-nya dari Pak Arbiman. Mantap Pak Yudi. Thanks. Terus dari ini Pak Didi Haristiawan. Euro GBP dong Pak Yudi. Euro GBP. Ya. Oke. Euro GBP. Kita ke Euro GBP. Euro GBP. Euro GBP. Euro GBP. Belum ada ya. Euro GBP. Kita buka dulu. Euro GBP. Oke. Jarang-jarang kita di Euro GBP. Jadi. Kita buka dulu polos. Oke. Nah. Euro GBP. Nah. Ini kemana nih Pak? Mau naiknya Pak Didi. Kira-kira nih. Dari lihat chat begini aja. Naiknya mau kemana. Mau naik atau turun. Jelas naik ya. Ini di weekly ya. Weekly dia tendu naik. Terdekat ke high sebelumnya di sini. Ya. Kalau ada by TP terdekat di situ. Ya. Di mana ini? Di level 86-687. 86-687. 86-687. Ya. Kalau ada by TP di situ dulu. Ya. Daripada nanti turun lagi. Koreksi dulu. Baru retest lagi. Ya. TP di dulu di situ. Take profit ya Pak. Pak Didi ya. TP di situ Pak. 86-687. 87 ya. Ya kalau remnya agak kurang pakem ya. 86-70 mungkin dapet. Ya. Kalau kurang pakem. 86-70 bisa kena TP. Oke. Silahkan Pak. Ada yang lagi? Pak Satriali. Pak Didi bisa TP di situ ya. Pak Didi. Kalau ini masih tenung naik kok. Di Delhi juga masih tenung naik. Ini kelihatan di H4 juga masih tenung naik. Oke. Apa yang kecil lagi? Yang kecil lagi? Ya ini juga jelas nih swing. Low-nya konfirmasi. Oke. Oke Pak. Untuk kalau udah by TP 8668. Euro GDP. Oke. Oke. Oke ya. Pak Didi sudah dapet jawaban ya. Pak Satriali logo Pak berita malam ini. Oh berita malam ini. Ya berita malam ini yang high impact aja ya. Yang high impact itu. Oke. High impact itu tadi bisa dicek sebenarnya. Di webnya Japa atau Proxy Impro. Ya. Ini berita malam ini yang high impact. Ada speaknya dari gubernur bank sentralnya Inggris. Ya. Kemudian nanti gubernurnya si Amerika. Bank sentralnya. Ya. Itu jam 22.45. 22.45 ya. Jadi. Apa-apa yang mereka omongkan itu pengaruh ya. Karena nanti pasaran melihat ada kisih-kisih nggak mengenai ini ya. Kebijakan moneternya. Ya. Itu perlu diperhatikan nanti 22.45. Ya. Tapi ya nggak harus menunggu news. Justru kalau bisa tradingnya menghindari ada news ya. Atau data high impact. Oke. Selanjutnya. Tidak ada lagi Pak Emu tanya. Tidak ada lagi? Iya. Di kolom chat. Pak Gusti Gemu. Oh ini ada nih Pak Irvani. Euro USD baru masuk. Euro USD. Tapi ini sama-sama ambil posisi kan nih Bapak? Kebaterai dari ini. Euro USD. Mungkin kalau ambil posisi bisa di-infokan ya. Iya. Bisa di-infokan di kolom chat atau nggak ambil. Saya ambil nih Pak. Gila. Jadi kan kalau profit senang ya Pak Michael ya. Iya. Karena kan live trading. Iya. Saya kalau nggak diambil. Live trading. Oke. Pak Gusti. Saya ambil gold. Oke. Mantap Pak Gusti. Nah ini Euro USD ya. Ini di Delhi. Break. Tapi lihat H4 ini sudah breakout atau belum. H4 sudah breakout jelas. Jadi cendung sell turun untuk Euro USD. TP terdekat di mana? Oke. TP terdekat di. Ini ya. Low ini ya. Jadi kalau dapat sell oke. Lanjutkan. Dengan TP terdekatnya di. Oke. Gedein aja ya. Kita deketin aja di sini. TP terdekatnya berarti di. 1602. 03. 04 ya. 1603 lah. TP-nya. Jadi kalau ada sell di 1603 TP-nya. Pak. Pak siapa tadi? Pak Gusti ya. TP udah langsung sell. 1603 TP-nya. Ya atau mau lebih aman di. 16. 16. Ya 1603 gak apa-apa sih. 1603. 1603 oke. Ya. 1603. Oke. Saya ngambil dulu. Udah ketinggalan nih. Ketinggalan nih sebenarnya. Ya. Tapi masih bisa TP-nya di situ. Ya. Untuk Euro USD. Pak Gusti. Oke. Ada lagi. Pak. Pak Heru. Udah ambil gak tadi Pak Gusti sellnya? Yuko USP. Pak Gusti. Pak Gusti kan tadi? Iya Pak Gusti. Iya. Udah ambil gak belum Pak Gusti? Oh Pak Gusti. Saya ambil dulu. 1603. 1619. Bisa tandain deh. 1619. 160. Ini. Ini targetnya tapi tambahin spread ya. Untuk TP-nya. Oke. Oke ini Pak. Ada lagi yang bertanya Pak Heru Mufti. UJ. UJ. Eh Pak Dewee tadi yang posisi tadi bagaimana? Oh masih minus ya. LVC chat. Di situ. Masih belum kebak. Oke. USD. Apa tadi maaf. UJ Pak. UJ. 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 UJ ini UJ. Nah ini UJ. UJ tadi mencoba ke. Mau coba dobrak nih dobrak resisten ini di 111 poin 64. Ini sedang mau di dobrak ini dia kelihatan. Dia kemudian. Ini dulu koreksi. Ya. Koreksi. Apakah dia sedang mencoba lagi? Nah dia sedang mencoba lagi. Ini sudah kelihatan ini. Konfirmasi swing low-nya di H1. Jadi kayaknya akan mendobrak. Mendobrak ini level resistennya di 1.64 ya. Kemana dia akan sedang didobrak. Itu ke arah high sebelumnya ini. Ya ini di mana? Kita lihat. Tunggu ya. Ini kalau. Ini dia goyang-goyang. Oke. Kita kemana? Kita gedein. Ke high sebelumnya ya. Oke. Ke high sebelumnya. Kita kecilkan berarti kita geser. Nah ini dia nih. Ke sini. Ke 1.12.17 ya. 1.12.17. Bisa TP di situ. Kalau ada-ada buy. 1.12.17 ya. Itu dia. Predisnya rumung yang besar di break ya. Jadi 1.12.17. Ada posisi? Open buy? Ada posisi open buy? Dia ada sell limit di 1.16.81 Pak Heru. Oh. Kayaknya jangan sell limit Pak. Itu kayaknya jebol ke 1.12.17. Kalau lihat di ini tadi. Di A1-nya nih kelihatan. Nah nih. Konfirmasi swing low nih. Jadi itu yang dukung. Naik. Naik terdekat memang ke high nih. Ke 1.16.7 memang. Tapi kuat naik. Karena memang dollar lagi kuat naik kan. Kalau di H4 cendung naik kan. Tadi di dollar index ya. Nih. Kuat naik nih. Ngikut. Biasanya si UJ kan. Nah ini. Jadi lebih baik sih. Jangan sell limit di situ Pak. Lebih baik. Ini cendung buy. Ini cendung buy. TP di. Tadi. Tadi di 1.12.17. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak Pokam di SDGT. Mau turun Pak. Oh maaf. Kecuali nanti. Jam 22.45 tadi ya. Itu kalau ada. Ada. Bilang. Agak-agak jolak sedikit ekonomi US. Ya dia. Mungkin agak. Koreksinya agak dalam. Ya boleh sih. Tapi kan kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu dia mau ngomong apa. Ya. Tapi cenderungnya secara teknikal. Cenderung naik ke 1.12.17. Oke. Masuk Pokokan banyak. DSDGT mau turun kah? Ya sementara masih cenderung naik. Kecuali nanti. Cenderung naik ya. Powell. Powell ngomong apa. 22.45 WIB. Kita nggak tahu. Tadi mau nelfon Powell. Nggak dijawab. Ada nomornya ya Pak. Michael ya. Dekat sama Pak Michael. Oke. Dekat jawaban ya. Pak Irfan. Kalau kita nungguin untuk buy. di 1.603 bagaimana Pak? Buy 1.603. Iya. 1.603 itu harga. 1.603 maksudnya ini harga apa nih? 1.603. Iya. Ini Pak. Euro USD. Euro USD. Iya. Euro USD. Oke. Euro USD. Buy 1.603. Oke. Ini kan Euro USD. Kan dolar menguat Pak. Nah. Kalau kita berdasarkan teknikal. Di support kita buy. 1.603 tadi. Tapi masalahnya kan nanti ada news. Bukan news peak lah. Speaknya Powell ya. US Bank Central America. Jadi lebih baik sih menunggu setelahnya ya. Satu jam lebih ke atas. Karena kita nggak tahu nanti reaksi pasar apa terhadap ininya obrolannya Powell. Untuk sementara jangan dulu. Karena bisa agak tembus dulu gitu kan. Nanti kena stop loss duluan. Baru naik lagi. Ya. Lebih baik sih. Jangan dulu ya. Untuk sementara jangan buy dulu. Kecuali sudah konfirmasi swing low ya. Minimal di M15. Baru bisa buy. Oke. Oke. Tidak ada lagi sih Pak yang bertanya. Sobat trader apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin bisa di chat di kolom chat. Oke. Tidak ada ya. Oke. Jika tidak ada ya. Sobat trader kita sudah melihat penjelasan dan peluang untuk masuk pasar dan live trading kali ini. Kami ingatkan kembali kalau Bapak dan Ibu ingin mau mendapatkan informasi seputar sinyal harian terupdate atau saran trading bisa didapatkan dengan bergabung di grup telegram premium kami di Forex Simpro Premium. Hanya dengan mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Features ya. Sobat trader bisa menghubungi rekan-rekan yang mengundang sobat trader pada malam hari ini ke acara live trading ya. Kalau sudah bergabung sobat trader dapat bertanya kepada analis kami ya. Ada Pak Swendi, Pak Lintu, Pak Michael Yudi ya. Nanti mereka akan memberikan arahan ya bagi sobat trader semuanya. Sebelum kita mengakhiri nih Pak Michael Yudi, acara live trading ini mungkin ada closing statement terlebih dahulu. Silakan Pak Michael. Oke, ya jadi sudah jelas ya. Ini peluangnya kalau trading pastinya oke lah. Trading forest pasti oke ya. Jadi kalau sudah serius trading ya langsung aja join aja hubungi dengan rekan yang informakan acara live trading ini ke sobat trader semua ya. Nanti join ke grup, nanti masuk ke grup price info premium namanya. Nah disitu nanti pembahasannya bisa dari pagi sampai malam ya. Diskusi trading ya. Jadi seru ya. Kalau sudah serius trading, langsung aja ya join, hubungi rekan yang infokan acara ini buat sobat trader. Oke, mantap ya Pak ya. Pasti. Oke, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Sobat Trader semua yang hadir dalam acara live trading malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi dapat diterapkan dalam trading Bapak, Ibu, Sobat Trader semua. Sekali lagi, terima kasih. Selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Sekian Sobat Trader live trading bersama dengan saya. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya. Dan klik tanda lonceng supaya Sobat Trader dapat notifikasi jika ada acara live trading selanjutnya. Terima kasih telah menonton!